Ya kamu gak salah liat Aku harus balik Indo Jadi kuliahku berhenti Selama satu minggu Soalnya ceceku mau menikah Nah sekarang kamu tau kan kenapa kok aku namain titlenya gini Bukan karena aku mau kamu panik Terus klik video terus viewsku banyak gitu Jelas-jelas bukan ya Tapi sekalian aku pengen tau sebenernya pulang ke Indo itu gimana sih Harusnya gampang gak sih Disinilah Sebastian yang masih belum tau apa-apa tentang perjalanannya Akan nyesel brutal Aku bodoh banget Soalnya perjalanan kita itu harusnya dari Bandara Taipei jam 9.55 Transit ke Hongkong baru nyampe Surabaya Dan untuk ke Bandara Taipei Seharusnya kamu perlu naik kereta cepet Yang kalau tiap hari Sabtu Minggu itu pasti full Dan pinternya aku Aku baru booking 1 hari sebelum berangkat Waduh guys Tiketnya tinggal 4.30 sore Padahal pesawatku ini 9.55 pagi Jadi aku harus 6.30 pagi itu minim-minim berangkat dari sini Tapi kelihatannya aku terlalu telat Booking tiketnya nih Ini kalau gak dapet kereta pesawatku bisa-bisa hangus nih guys Aduh-aduh Panik-panik-panik Kalau booking tiket itu jauh-jauh hari ya Jangan 1 hari sebelum hari ya Kayak aku ini Aduh Oke 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 mikir-mikir tenang Kayak gini aja deh Besok 6.30 aku tetap ke gas stasiunnya Siapa tau ada orang yang cancel Terus orangnya baik ngasih aku gitu kan Karena itu satu-satunya cara kita bisa Kesana guys Gak ada cara lain ini Aduh yaudahlah doain aja ya doain Jadi aku sambil pasrah ke Tuhan langsung packing-packing Gak mungkin sambil panik-panik dikit ya Gak tau by the way Nanti nikahannya ceceku aku pakai ini guys kelihatannya Wih Liatan Wih Soanggar gak? Kayak Kayak Sultan-Sultan Crazy Rich Surabaya gitu gak? Berapa sih? Satu Satu triliun? Ah Uang kecil itu Apa sih ngomong apa lagi? Ya guys sekalian ya Memeiku ini kayak titip aku skincare-skincare aneh-aneh gini loh Jadi aku mau liat ini aku bisa Deliver ke memeiku gak? Dengan selamat gitu kan Ya nanti kita kalau sampai Surabaya Kita kasih ini ke memeiku oke Boom Let's go to Taipei Kok Taipei apa sih? Surabaya Nah guys ini packing-an udah selesai semua Ya menurutku udah lumayan lah ya 80% Terus ini ya dikit-dikit lagi lah Tapi sekarang udah Jam 11.30 Dan besok We've got a long day ahead man So aku mau member bagus energi dulu Jadi kita leader dulu aja guys Oke Good night Oke lah See you tomorrow Jadi setelah alarm Aku langsung siap-siap secepat mungkin Yoi guys Terakhir kali aku bangun jam segini Ini mungkin Kapan ya? Pas aku ke Taiwan aja gak bangunnya pagi segini Perasaan Tak siap-siap dulu ya cuci buka dan lain-lain Soalnya aku literally cuma punya 45 menit untuk siap-siap Sampai aku baru sadar sesuatu Mungkin aku cuma ada dihitor kayak 2 jam mungkin Gue wendek Jadi satu badanku ini kerasa cobape banget mas Ian Semoga berjalan dengan lancar lah ya Aku udah selesai semua ini Gila aku harus cepet-cepet dulu lagi Kalo gak gak nutut Uberku beneran Gila Aku kelupaan mouseku nanti aku gak bisa kerja Aku gak bisa bikin video ini kalo aku kelupaan Aku malah jadi keinget Ini ya kalo ada mamahku Pasti aku udah disembur mati-matian ini Di kananku gini ya Terus kayak Kok kamu nih ya udah lupa booking tiket Kamu lupa bawa barang Kamu kok gak rapi semua kamar bu Sampai telinga aku ini Apa ya Keinget masa-masa kecil trauma gitu loh guys Oke guys fokus dulu ke Uber ya Itu keliatannya Uberku Oh Niau Oh siya 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 nih Siya siya nih Wih gila Ini drivernya banyak banget dibantuin Biasanya jarang banget tuh sampe dibantuin Nah untungnya sih masih ada Uber yang mau nganterin Pasti bejatmu ini ke stasiun kereta Dan memang sih seharusnya aku lega ya Tapi jujur Sepanjang perjalanan ini Aku malah kepikiran Gimana kalau Aku beneran gak dapet tiket kereta Dan ini kalau gak dapet beneran Pesawatku yang aku udah beli 7 juta itu habis Hangus Beneran hangus Hilangnya Kamu pergi ke Surabaya Ini hari lain aja gitu loh Jadi jantungku ini lumayan deg-degan Kalau kamu bisa denger Coba kamu denger Ya kayak gitu loh ya Udah nyampe ini Oke Siya 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 ni Bye bye Sampai stasiun ini Aku gak tau planku mau gimana Untuk dapet di tiket kereta Semoga ada Nah ini aku langsung cepet-cepet ke counternya sebisa mungkin Supaya kita Dapetnya cepet Kita ini Nyampe Jam 6.20 Gendeng puagi banget Supaya Kalau ada yang cancel langsung aku beli gitu loh Sampai pas masuk Mana ya tempatnya Gila ini tempat besar banget Aku tiba-tiba kelihatan satu kesempatan ini Halo guys Passenger Service counter Best doing ya Aku mau nanya ke dia sekarang Aku langsung datengin Tapi tuh orangnya cuek-cuekin aku kayak mantan gini ya Apa mungkin dia ini tiba-tiba ngambek sama aku juga Gak ngambek aku guys Orangnya kayak gak Gak nganggep aku gitu ya Atau mungkin soalnya dia tau aku bukan orang Taiwan Jadi dia kayak bingung gitu mau jawab Sampai Tiba-tiba dia bilang sesuatu yang bikin aku shock Oh oke oke Guys guys Kamu tau katanya dia Keliatannya masih ada tiket Tapi Kita harus kesini Kita harus ke station yang ini Aku tak coba kesana dulu ya Guys Kau gak mungkin percaya Aku tau Aku beneran dapet katanya orangnya Ada satu orang Yang baru aja cancel Habis gitu aku dikasih Aku dikasih kursinya guys Gila Ini beneran kayak di kereta yang lumayan belakang Soalnya ini kayak kursi-kursi terakhir Karena ini kan hari Sabtu Jadi orang-orang itu banyak banget yang pulang Ini berkatnya dari Tuhan Dari mana lagi nih gila Nah tapi Sekarang guys Sekarang aku lumayan lapar Dan lumayan perlu makanan Nutrisi gitu kan ya Kita beli sesuatu yang Meredakan panikku Oh 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 Apa ini guys Waduh Wah ini nih Ini yang aku cari-cari Ini selama ini Kamu dimana nih ya Kamu menghilang dari aku ya sayang Kayak apa sih Kayak apa ya ini Nah spoiler aja ya guys Disini memang keliatannya enak Dan aku bahagia Tapi gara-gara makanan ini Aku kena batu terberet di perjalanan ini Memang sih Pasti kamu seneng ya Akhirnya beli makanan enak-enak Tapi Kamu keliatan satu koper warna biru gelap di belakangku ini gak Itu koperku Dan aku kesuruhan konten Sampai lupa bawa Dan saking lupanya aku sama koper Berserta seluruh barang-barang yang aku harus bawa Untuk nikahan ciciku Kalau gak aku gak bisa pulang dan dimarahi mamaku Aku tetep ke keretanya ini Kayak orang yang gak ada masalah satupun di kehidupan Dudukku yang mana ini Ini panjang banget ini keretanya Katanya sih aku ini Car nomor 8 guys Dan ini Ini masih nomor 4 ini lah Kamu liat Panjang banget Mengingatkan aku akan sesuatu yang familiar Karir Karir Karirku yang panjang Oke bukan yang aneh-aneh kayak gitu guys Kamu ini mikir apa sih Ini pagi-pagi udah mikir kayak gini Dan akhirnya panikku muncul Aku bodoh bangetnya Konyol banget Konyol banget Soalnya ini udah 6.50 Jadi 1 menit lagi 2 menit lagi tuh Beneran keretanya Untung dapet udah aku taruh di belakang Oh my god Aduh konyol-konyol Wih lah susur Ini aku cubu areng banget sih Bisa sepanik ini Jadi aku langsung berusaha nenangin Pake makanan Badan kita panik-panik kayak gini terus Ini gapain tuh jantung ya Kita review makanan aja oke Pertama kita ada Kayak doa dulu Oh iya ya Baunya cuman kayak minyak goreng ya Kayak gorengan pada umumnya Coba ya Kayak roti yang udah kering banget gitu Terus tengahnya Buruknya sudah koreng banget Lu bayangin Aku abis lari-lari Tenggoran ini kering nafasnya Wow Langsung disukuin roti koreng ini Rasanya kayak mau mati Nah Harusnya ini Ini kayak ada Chicken skewer Ini baru nih namanya Juicy banget Tapi kayak ada rasa Sake-sakenya dikit Kamu tahu sake Kayak wine-wine-nya Jepang Ya ini harusnya ayam Sama corn dog ini Harusnya main aja Coba ya Gendang Amu gak? Oh Gila ini kayak makan KFC tanpa tulang Beneran Gila kita tahu ini Ya habis lari capek-capek Habis gitu makannya kayak gini Ini worth it banget Namanya junk food ya Ini namanya enak Tapi nanti kalau ke rumah sakit ya Gak enak Sejadi ya Ya ada trade offnya dikit lah Harus sampai Harus cepet-cepet Keluar ini Tahap pertama selesai Kita masih ada 100 tahap lagi Gak apa lagi Tapi yang lebih aneh Pas aku sampai Aku baru sadar sesuatu yang Lumayan bikin jantungku bertetaklan Apa ya? Aku pikir ini turun langsung airport kan Iya tuh lagi bukan airport Ini belum airport Terus aku salah turun station Aku coba tanya orang Kok ini sih? Kalau aku mau pergi Taoyuan Fiji Chang Ternyata kayak Kita harus naik MRT Habis gitu baru ke airportnya Gila aku pegang aku salah Stasiun loh Mati tuh Kalau salah station Yaudah aku mendingin Gak mana Surabaya Jantungku ini udah gak ada Beneran Dari tadi dikasih jumpscare kanan kiri loh Gila Aduh gila Ini masih ada MRT Kemana Tapi sesetres-setresnya aku disini ya Sebenernya sih perjalanan ke airportnya Puji Tuhan Lu main lancar Ya lancar Maksudku tetep sempit-sempitan sama orang Sampai bingung Mau masukin bagasiku gimana Ami banget Ini mau pulang semua ya Ini mau pulang ke Indo Semua ini guys keretanya Ini keretanya udah dateng padahal Tapi aku gak tau ini Bisa masuk atau gak ini Tapi selain dari itu Masalahnya sebenernya lebih kesini sih Aku dapet tempat sih Tapi gila Aku kuah angin sama Indo guys Gila Aku kuah angin sama makanannya Pokoknya ya Aku sesampai Indo Aku langsung makan Semua makanannya Makanan dari A sampai Z Tau makan semua Gak ada yang aku tinggalin Macanya Indo juga Maca kimianya Indo Itu yang enak banget Yang manis banget Aku pasti makan ya Entah aku gak tau Aku gak tau Akhirnya setelah nunggu 30 menit Dengan keadaan berdiri Dan nahan-nahan bagasi Supaya gak lepas dari tanganku Aku keliatan ini Nah itu Itu tujuan kita itu Airport Terminal 1 Nyampe kita guys Akhirnya nyampe airport juga loh Gila gak sih Ini lumayan sempit-sempitan guys Kalau kita di elevator Gendeng Itu aku di Kuompet-kempit sama orang-orang Kayak Kayak burger Jadi burger manusia Tadi Gendeng Gendeng kok Taiwan ini gila Terlalu kecil negara ini Kamu tau kayak itu loh Kayak Pas kereta-kereta di India Itu yang ada mimnya Yang sampai orang-orangnya jatuh-jatuh Ya meskipun masih sepertiga jalan Perjalanan ke pesawatnya ini menurutku cukup smooth juga ya Ya yang kali ini beneran smooth ya Tanpa sempit sampe peluk-pelukan sama orang Ini koper berat banget sih Bahkan aku berhasil cek in koper satuku yang guelekan ini Hong Kong Hong Kong Yes Gila akhirnya kita bisa ngedrop ini Aku gak usah bawa mbak satu ini Ya tapi Kita pasti kangen ya sama dia Bye bye Benci aku sama orang ini Gara yang aku hampir ketinggalan kereta Sebenernya salahku sih Terus aku ketemu tempat tunggu pesawat P5 men Oh ketemu getku guys Tapi Keliatannya sekarang aku baru sadar Kenapa kok tidur itu penting Aku mulai kena tidur 2 jam ini gak baik Kamu tau Dari tadi aku jalan-jalan gitu ya Jalan-jalan airport kesini Tiap kali jalan itu bisa kayak tiba-tiba SUT SUT gitu Kayak kelopak mataku itu otomatis mau nutup-nutup sendiri gitu guys Kayak micro sleep, micro sleep Gendeng Untungnya sih bentar lagi kan naik pesawat Ya sekitar sejam lagi naik pesawat Oke lah aku memang harus review makanan Bukan review Memang aku yang mau makan ya Meskipun tadi udah makan Keliatannya aku masih lapor disini Iya guys aku tau aku nggerakas Gak usah diingetin lagi Kita masih ada Hongkong dan Surabaya Oke Kuatin, kuatin mental bas Kuatin mental Mental terus dikuatin Uh guys udah dipanggil Tiba-tiba udah dipanggil aja nih Ya sabar sabar Tadi dia udah teriak-teriakin Tapi kan pake bahasa Cina gitu kan Jadi aku gak ngerti ngomong apa Sampai ini ada tensionnya Saatnya kita tidur di pesawat Dari tadi aku gak bisa tidur Sama sekali Aku nyoba Padahal kan udah sejam Soalnya lu bayangin lah Itu apa namanya matahari Ini window Habis gitu nyentrong ke kamu Terus kamu tidur Itu kayak gini lah Kayak Kayak dibakar sama matahari Sama tidur Ya kecuali kamu Vampir Ya kok vampir Vampir kok tambah mati Ya pasti Kak fokus Aku gila Aku tak masuk ke sana dulu Nah ini guys ini tempatku Untungnya aku kan online check-in Jadi aku langsung ambil Seat yang paling depan Supaya kakiku kan panjang banget Ini kita bisa gerak-gerain Kayak anak kecil gitu Lumayan lah Nah memang sih Aku ngomongnya mau review makan dulu Baru tidur Waduh tapi ya Justur mataku yang cuman 2 jam tidur Ini tiba-tiba gak bisa dikontrol Jadi aku langsung tidur Sampai Tiba-tiba ada yang megang-megang bundaku Dan ternyata pramugarinya ngasih aku ini Makanannya ternyata cuman Cuman kayak gini doang guys Cuman satu kotak kecil banget gini Baunya pun deh Kayak ada bau-bau Amis-amis Seafood gitu Tapi amisnya tuh amis yang enak Rasanya kayak makan air Habar banget Kalau mataku ditutup Mataku di blindfold Terus aku disuruh makan mie gitu Jujur aku bahkan gak tau ini mie apa gitu Gak ada rasanya sama sekali Kata saya sih ini mie goreng ayam Tapi ya Ya bisa Lu keliatan gak? Mie nya tuh kayak di Kayak dilumurin sesuatu gitu Jadinya aneh banget lah Sayurannya Coba kita coba ya Jujur ini makanannya semuanya lumayan aneh sih Kayak aku Tapi yaudahlah masuk makanan gak dihabisin Jadi aku habisin ini dululah Baru habis gitu aku langsung tidur lagi Tapi seaneh-aneh mie nya ya Jujur gak seaneh yang satu ini Air Yang katanya 100% pure water Kayak aku ini bingung Memang ada air yang gak 100% pure water Tapi coba sih Siapa tau memang rasanya lebih aneh gitu Lu tau Rasanya kayak arduah Bercanda ya guys Namanya air ya Air Rasanya guys kayak Air pada umumnya gue diapain Dan jujur abis makan kan Saat yang tepat banget untuk tidur Dan aku sepertinya udah mau tidur Tapi kali ini Yang bangunin aku lebih serem Soalnya Ini kok pesakannya Goyang-goyang semua Dan pas aku liat luar Awan-awannya kok jadi gola banget Kayak pupku Padahal tadi pas tidur itu Putih-putih aja perasaan Ini bukan rasis ya by the way Jadi sepanjang pesawat ini Goyang-goyang dangdut Sampai banyak penumpang yang teriak-teriak kecil gitu Tapi untungnya sih Tiba-tiba aku keliatan daratan Dan kita berhasil landing Ya tapi jujur dengan sedikit Topping heart attack ya Akhirnya kita beneran nyampe di Hongkong Aku tau kalau 2 jam gak gerak itu Badanmu jadi kayak Kasi semua itu dan gila Gila jadi aku nih Kayak bangunin tidur sama sekali ya Dan sekarang aku baru kerasa kayak Pilek ada flunya dikit Aduh kapan ini Surabaya guys Aku mulai gak kuat deh Ini beneran Udah sih guys yang aneh ya Aku kan liat di boarding passku ini Transitku tuh game-nya kosong Tuhan Yesus Kalau lo berkati Tuhan Jadi pilihanku cuma bisa jalan Terus ngikutin jalur Sampai pasti nanti ada satu titik Kita bisa liat gerbang berapa kan Penerbangannya Tapi ini kok udah jalan 30 menit Belum ketemu apa-apa Jadi aku jualan lagi Kayak grup emak-emak di pagi hari Sambil ngikutin jalur transfer ini Oh gak bener sih ini aneh Soalnya ini gak terlalu ada banyak orang sih disini Ini kalau salah Aku beneran tersesat ini Dan akhirnya Aku ketemu jadwal penerbangannya Tapi keliatannya ada yang janggal Ya wali loh Aku liat transfer detailnya Aku melihat tadi boarding pass Kan 3.30 Aku ke Surabaya Kok malah ke Bangkok Aku harus tanya orang sih Untungnya sih ada satu satpam ini Tiba-tiba manggil aku Dan aku disuruh masuk sini Untuk liat jadwal yang beda Aku kan tadi kayak orang kebingungan Tiba-tiba orangnya manggil aku untungnya Tapi yang kali ini Kok mana lebih bikin pusing Oh ini loh Ini loh 2.10 ke Surabaya Keliatannya pesawatku itu di delay guys Lumayan Di delay berapa menit 40 menit loh Guys ternyata Aku yang bodoh guys Ini departure nya 2.10 Boarding time nya yang 1.30 Dan satu lagi ya guys Ini nomor 71 Dull gate ku Literally gate nomor 71 Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sampai ke 71 Dan ternyata Gate 71 ini lebih gila Dari yang aku pikirkan Soalnya untuk konteks International Hong Kong Airport ini Salah satu airport terbesar di dunia Bahkan yang ingin Dubai Airport Dan dia punya 89 gate pro Dan gate ku itu di 71 dari 89 Gak gulil atas ini Kayak aku aja sampe punya anak Dan anakku punya cucu Dan cucuku punya cicit Karena keliatannya ini gak sampe-sampe Aku sebenernya mau ngajak kalian makan ya Tapi liat boarding time ku Ternyata 1.30 Dan ini udah jam 12 Jadi aku tetep jalan terus aja Aduh jalan lagi Ini aku pulang Indonesia Biasanya kan tambah gendut Ini gak ini Gara-gara Hong Kong Aku turun 10 kilo Dan maksudku jalan ini Kalau menurut jalan nemenin ibu-ibu shopping itu jauh Ini bayangin aja Kamu punya 10 ibu-ibu Yang belum shopping setahun semua Sampe-sampe aku ini harus naik kereta Nah ini dia kereta kita Tiba-tiba ini aku mulai ngantuk lagi Gak tau apa Main rusak dulu Main tau itu Naik eskalautor ada 15 kali mungkin Sampe akhirnya aku keliatan sesuatu Yang bikin mataku nangis Gate 60 Jujur di titik ini Aku udah jalan non-stop Satu jam setengah lebih Kakekku tuh kayak Kamu habis lari maraton Beneran Semuanya tuh Aku kerasa kelingkingku ya Itu kulitnya ada yang lepas gitu loh Sampe kalo jalan itu Aku kayak kakek-kakek yang punya Alzheimer nih Tapi aku kan gak mau Angusin uang 7 juta aku Jadi aku tetep paksa jalan terus Ya sambil pincang-pincang dikit ya Dan akhirnya Aku sampe gate 62 63 65 Tapi di gate 65 Kita harus terusin Kita harus terusin Terus terus Ini namanya mental pemenang Mental pemenang 67 Sampe Akhirnya Aku udah keliatan 71 itu loh Ini lokat-lokatnya udah banyak yang jawa-jawa semua nih Jadi ini kemungkinan besar ini Bener Ke Surabaya Tapi yang aneh Ini kok bener banget gak ke Surabaya Tapi kok ke Apa ini namanya Kwan, Kwan Chow Kwan Chow Ya gitu lah Atau aku nanya Nanya orang-orang ini aja ya Ini sih pak Ini ke Surabaya kan ya Iya Ngecek aja Tapi kok mana Disuruh apa ya Pindah emang Ganti gak? Oh iya lah Iya ini masik aku Masik ini Ke 41 Iya Dan itu pesawatnya ke 41 Hah? Diganti ke gate 41 Gak mungkin gak sih? Sebenernya kalo gitu Ini semua effort tuh terbuang Dan akulah harus balik 30 gate lagi Ternyata beneran guys Katanya diganti pesawatnya Ke gate 41 sekarang Tapi tiba-tiba kerombolan ibu-ibu ini mulai ngungsi semua Dan aku langsung punya virasan buruk Jadi aku langsung cepet-cepet minta klarifikasi pedugasnya Dan beneran Gate-nya ini diganti ke 41 Berarti ya Usaha kita kesini Itu percuma guys Karena Karena kita Balik lagi ke awal ke 41 Loh Gila ya ini udah 12.53 Dan awur Aduh Kadang-kadang airport ini gini loh Makanya kamu harus hati-hati Untung aja aku kesana dulu Terus keliatan dibantui mbak ma Dibantui ibu-ibu nomor 41 Akhirnya sekarang kita ke 41 Gila Kita harus main lari guys Aduh Suakit kaki Kamu gak tau tiap kali Tiap kali nginjek Aku kayak nginjek aku gitu Tapi meskipun sekarang kakiku beneran kayak abis kena minyak panas Terus disuruh nginjek-nginjek lego Akhirnya aku keliatan ini Hari ini terlalu banyak Terlalu banyak drama ini guys Apa karena aku konten ya Habis gitu sama Tuhan dikasih drama-drama gitu ya Supaya kontennya seru Akhirnya Akhirnya dapet 41 guys Hongkong tuh Surabaya Akhirnya Akhirnya kita sempet Surabaya Surabaya udah di ujung lidahku Aku bisa merasakan Kemanisan-kemanisan di Surabaya guys Cewek-cewek manisnya Surabaya Surabaya Bercanda Tidak bercanda Oke guys Ini Tidak bercanda Oke guys Tadi muka-muka aku di-scan Dari-tadi aku kayak kena masalah-masalah Terus Akhirnya kita sampai Di pesawat Terus ini sampai Surabaya Ketemu orang tua Ini masa ekonomi ya Iya guys Aku kelas ekonomi Aku belum punya uangnya Untuk bisnis kelas Makanya bantu subscribe ya Bastis Ya btw aku lihat ke 85% kalian Yang belum jadi pasti Oke this is your chance Bastis Nunggu apalagi kamu Nah ini Kayak tempat dodonya Kayaknya aku langsung tidur dulu sih Gak kuat aku Dan jujur kali ini aku kayak Satu menit aja tutup mata Tiba-tiba aku udah mimpiin doi Tapi tiba-tiba pas tengah jalan Jadi mulai terpon pesawatnya Terpon sama landing itu Kalo yang seru Jadi kayak roller coaster gitu Kamu menaik sesuatu yang Kamu pernah naik Naik turun-naik turun Terus rasanya kayak gitu Tidur jadi lebih enak Tiba-tiba pasawatnya ini gerak-gerak Terus kayak lagi Pertama kali ngedate sama cewek Sampai aku ini Dibangunin lagi untuk ke 58 kalinya Kata ini weathernya lagi buruk banget Jadi sepanjang perjalanan Pasawatnya bakal Koyang-koyang kayak roller coaster Aduh gaya Tadi aku lah Ngomong di awal-awal Kayak ngomongan itu Tentu aja Aku ngomong-ngomong di awal Ini enak kayak roller coaster gitu Sekarang Tuhan Bentar nggak kasih kita Kayak roller coaster Dan padahal Aku ini udah mau tidur lagi Tapi tiba-tiba petugasnya Kayaknya ngenggol pantatku lagi Maksudku punggungku Masih aku minuman Sama roast salted peanuts Yang katanya sih di Nitrogen packed for freshness Whatever that means Kayak ini kata-katanya fancy banget Padahal Kita cuma pingin tahu ini enak atau enggak kan Kuasidul gedet Cuman meskipun airnya ini Rasanya aneh banget Ini mungkin ada 5% air keren Tiba-tiba makanannya datang Dan terus aku lumayan bingi Ini makanan kok dikasih Buahnya banget ya pilihannya Kayak milih bini aja Bercanda ya guys Bercanda Gila lumayan banyak yuk Kita coba rotinya dulu deh Rotinya Ini kan kayak appetizernya dulu lah ya Nah aku sukanya gini guys Ini aku ambil satu Ini aku makan aja sama Sama rotinya Kayak ini leang Sama enaknya tapi hemat waktu guys Ini makanya kamu udah subscribe Ke Sebastian tadi Kamu cuma bisa dapet DIY hacking di sini guys Yang lain tuh juga ada ini loh Kayak aku kurang tahu Kamu kelihatan nggak ini apa ini Oh.. Ini mungkin lebih ke arah salad gitu loh Hmm.. Ini enak sih saladnya justru Itu beda jauh sama makanan Hongkong yang tadi itu beda jauh gila Nah sekarang yang paling penting ini guys Nasi lemak With beef Nah ini nasi lemaknya ini beef Ambe Gak tahu icu-icu ini pokoknya Kita coba ini beefnya Oh.. Oke Kita coba ya Oh.. 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 Nah ini antara aku yang kayak bias banget Atau ini memang makannya enak banget Nasi itu kayak masih Coolen banget gitu loh Bumbu rendangnya biasanya Makanan pesawat kan nggak ada rasa sama sekali Apalagi kita di udara Terus akhirnya kita nggak bisa ngerasain apa Tapi ini Nah.. Ya lah.. Kita pikir ini kayak bukan apa-apa guys Tapi kamu tahu ternyata Kalo kamu balikin gini Nggak, betul Egan dust man Oh.. Hohoho Oh.. Guys Padahal aku jujur nggak terlalu suka coklat sih Tapi ya.. Kalo Egan dust punya nggak apa-apa lah guys Wengen habis makan rendang Habis gitu lagi heavy lagi tapi cream tapi kayak seger gitu Oh.. Nah, awur lagi perfect guys Nah, ini makanan yang balik Hindu ini enak banget Tapi yang makan Hongkong ini aku di-scam gitu Gila.. Akhirnya setelah makan makanan teraneh-aneh sepanjang jalan Jujur ini makanan terenak selama aku di udara Aneh ya kalo kamu pikirin Malah ketemunya pas pulang Hindu Tapi jujur, se-enak-enaknya makanan ini Sekarang aku lumayan food crash Ditambah kurang tidur Ternyata aku habisin ini Habis gitu aku tidur guys Bentar-bentara Aku skap kuat Mataku guys kayak Kayak matanya orang kena katarak Putih-putih gitu kan Kayak mau tidur terus ya Kayak gitu lah rasanya Jadi aku tiba-tiba notop aja mataku Dan anehnya Pas bangun aku heran sama sesuatu Tiba-tiba kebangun udah terang banget gini Keliatannya sih nih kita udah mulai deket ya Soalnya kalo kamu mau liat map kayak gini Dan akhirnya Setelah 12 jam non-stop traveling Cuma tidur 2 jam sampe mataku minusnya nambah keliatannya Dan kakiku ini kulitnya lepas-lepas semua kayak pelari maraton Ya by the way Beneran mirip gini woy setelah aku cek di rumah Aku nyampe ke negeri Dimana aku dilahirkan dibesarkan sama ibu Akhirnya kita nginjek daerah istimewa Surabaya Nah ini guys Ini untuk meme gue nih Kita surprise-in langsung aja Meme Titipan Taiwan Bilang apa? Tahun 8 biaya lagi Loh? Wele Silah